What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan pertanyaannya untuk kalian dan yang gue ingin diskusikan adalah Apakah Luka Doncic sudah pantas untuk masuk ke top 5 best player in the NBA right now? Kalau menurut gue, dia masih scratching the surface Dimana menurut gue dia mungkin nomor 6 saat ini Di atasnya masih ada LeBron James, Gianni Satetokumpo Dan juga masih ada James Harden, Anthony Davis, dan juga Kawhi Leonard Gue tadinya tempted mau naruh Anthony Davis di posisi 6 Lalu Luka Doncic posisi 5 Tapi kayaknya belum saatnya Walaupun statistiknya Luka Doncic tahun ini luar biasa banget Dia poinnya ataupun averagenya hampir triple-double 29,9 poin per game itu nomor 4 di NBA 10,6 ribuan per game dan juga 9,4 asis per game Nah asisnya pun nomor 2 di NBA hanya di bawahnya LeBron James Jadi luar biasa banget Dia udah 7 kali dari 14 pertandingan Dia melakukan triple-double untuk Dallas Mavericks Yang berada di posisi 5 Western Conference saat ini Dengan rekor 9 kali menang dan 5 kali kalah Dan Luka Doncic pun 2 game terakhir back-to-back triple-double Dengan at least 35 poin sudah mencetak sejarah lagi Pemain 20 tahun ini gila ya Masih umur 20 tahun tapi udah hebat banget Dan skillsnya luar biasa Serta dia tenang banget si ada di lapangan Dan yang terakhir triple-double datang saat mereka membantai Golden State Warriors Gila Warriors sedih banget sih men Kalo lu liat 8 pemainnya gila Sedih banget ya pokoknya main line-upnya Dan dibantai sama Dallas Mavericks Dimana Luka Doncic mencetak triple-double Di bawah 25 menit Dia itu rekor juga kalo gak salah Dimana dia mencetak 35 poin 10 rebound dan 11 asis Dan di game sebelumnya Lawan Antonio Spurs Dia pun juga clutch banget Dia mencetak step-back 3 poin Di depannya Breein Forbes kalo gak salah Untuk shield the game Disitu pun dia mencetak 42 poin Jadi memang haleluka season ini luar biasa banget Gue rasa di akhir musim ini Dia bisa aja sih masuk ke MVP conversation Mungkin bisa sama LeBron James dan juga James Harden Tapi memang untuk umur 20 tahun Kayaknya untuk menang MVP masih sangat berat Tapi gue yakin di tahun-tahun berikutnya Luka Doncic pasti akan menang MVP awards very soon Pahal dulu waktu tahun lalu masuk ke NBA Itu banyak banget yang meragukan dia Tentang atletismnya dia Dia gak terlalu lompatnya gak terlalu tinggi Dan juga mungkin kurang lincah boleh dibilang Karena berat badannya sedikit gemuk ya mungkin ya Tapi Luka Doncic sudah overcome itu semua Dan orang-orang semua ngefans semua Di Indonesia gue juga yakin Banyak sekali fansnya Luka Doncic Dan yang gue bisa guarantee Untuk Luka Doncic tahun ini adalah Gue yakin dia akan masuk ke NBA All-Star yang akan dimainkan di Chicago Bulan Februari nanti Kalo gak masuk ke All-Star game Agak gila sih Menurut gue Karena memang dia harang di Dallas ini adalah Focal pointnya Rick Carla juga udah memberikan dia kebebasan Untuk melakukan apapun yang dia mau Dia He makes the game Looks really easy sih Gila banget sih Menurut gue tuh dia Step backnya tuh Kayak orang udah tau dia mau step back Tapi tetap aja gak ketebak sih Gak bisa keblok juga Tapi Man Luar biasa sih The Doncic show Luar biasa di Dallas Mavericks Dan gue harapkan dia bisa masuk playoff Bisa membantu Dallas Mavericks ke playoff Kita tau sekarang eranya dia Dirk Now Whiskey udah pensiun Dia akan dibantu oleh Chris Teppor Zingis Tim Hardaway Jr. Seth Curry Dwight Powell Jadi banyak juga bantuannya Semoga aja bisa konsisten sih Itu yang gue harapkan dari Luka Doncic sih Bisa konsisten sepanjang musim Perform seperti ini Yang menunjukkan kalau memang dia adalah seorang wonder boy Dan gue yakin Average-nya dia mungkin nanti one day Bisa kayak Russell Westbrook sih Bisa Average satu season itu triple-double So guys itu aja sih review gue tentang Luka Doncic Very happy A big fan of him juga Seneng banget kalau nonton dia Saat entertaining ya Saat dia dribble-dribble Dia nge-split screen Dan juga even nonton step back 3 pointnya dia aja itu juga indah banget sepertinya ya So guys itu aja dan jangan lupa untuk support Liputan gue dari PLF Presiden Gue usahakan nanti malam sudah ada highlights pertamanya Tapi gue harus halang sih cepat mungkin karena Memang hari ini kan 3 game So guys jangan lupa untuk support Selalu channel ini juga So thank you banget guys yang udah nonton And I'll see you guys next video Peace